Polisi mengerbek sebuah gudang penyimpanan popok dan pembalut impor di Garut. Selain diduga ilegal, produk impor dari Malaysia ini sudah ke Daluarsa. Sebuah gudang penyimpanan ribuan popok dan pembalut impor ke Daluarsa digerebek Satres Krimpores Garut. Popok dan pembalut ini disimpan dalam karung plastik dan masih belum dikemas. Selain popok bayi dan pembalut, polisi juga menemukan deterjen dan sampo impor ilegal di dalam gudang yang berlokasi di kawasan Bayongbong ini. Popok dan pembalut perempuan ini sengaja diimpor dari Malaysia. DH membelinya melalui situs jual-beli online dengan harga super murah. Mencari keuntungan finansial jadi motif pelaku berbuat kriminal. Pemilik gudang sendiri sudah ditangkap polisi sehari sebelumnya saat menjual produk ke Daluarsa di sejumlah toko. Menyimpan barang-barang ini di suatu gudang dan juga memperdagangkan di sebuah toko milik daripada tersangka yang masih di dalam lingkungan yang sama. Sudah berapa lama ada kabarnya ini menjual? Satu tahun. Jadi menurut pengakuan tersangka, sudah satu tahun melakukan aktivitas kegiatan tersebut. Alasannya apa? Ya alasannya untuk ekonomi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 62 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dengan Radian, Garut.